Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat Yang pada pekan ini kita akan masukin kuartal baru dengan judul besar 1 dalam kristus Dengan judul kecil Pelajaran pertama yaitu penciptaan dan kejatuhan Dari lokasi Villa Erema Cisarua Puncak saya akan baca kanat hafalannya Yang tertulis dalam kejadian 15 ayat 5 dan 6 Dikatakan demikian Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firman A firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Lalu percayalah Abram kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kalimat ini merupakan kalimat Allah sendiri kepada Abraham Atau Abram yang menunjukkan Bahwa ia sangat memperhatikannya Kisah umat Allah Dimulai dengan penciptaan manusia Kemudian kejatuhan tragis Membuat usaha Allah untuk menyatukan Satu keluarga Menyatukan gereja Menjadi buyara Kalau kita melihat bagaimana rencana Allah Dalam penciptaan Ketika mereka bertemu Lalu menciptakan Menciptakan Adam dan Hawa Bumi laut segala isinya Dan juga Adam dan Hawa Dan diciptakannya lah semua itu sempurna Namun apa yang terjadi Ketika semua diciptakan Ketika semua sempurna Bahkan ketika semua sudah berjalan baik Dosa membuat Rencana hal tersebut Buyar Hingga akhirnya Tuhan mempunyai Rencana Keselamatan Pada pelajaran ini Abraham Bapak dan Bapak Menjadi pemerintah utama Dalam rencana keselamatan tersebut Kenapa? Abraham digambarkan sebagai Keteladan besar Oleh kebenaran imannya Itu sebabnya Pelajaran hari minggu dibuka Dengan kasih sebagai dasar persatuan Dimana Tuhan menciptakan Segala satunya baik Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini Pada graf pertama Bagian kedua dikatakan Allah dari semula Dalam penciptaan Mencakup hidup harmonis Berdampingan Serta hubungan Saling ketergantungan Dari semua makhluk hidup Itulah satu dunia Yang indah ciptakan Untuk warga manusia Segalanya sempurna Dan bernilai bagi penciptanya Tuhan sejati Yang diidamkan Tuhan Untuk dunia adalah Keharmonisan kesatuan Dan kasih Artinya apa? Allah menciptakan semuanya apa? Harmonis Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih Dengan kata lain Kasih itu sebagai dasar persatuan Yang Allah mau Allah inginkan Untuk boleh Bisa diterapkan Masuk ke dalam hati Setiap individu di dunia ini Yang menjadi ciptaannya Bahkan dikatakan Ketika Allah itu kasih Maka manusia juga boleh mengasihi Itu sebabnya pada pelajaran Hari Senin dibahas Ketika kasih sebagai dasar persatuan Hari Minggu Maka ada akibat dari kejatuhan Ketidaktaatan Hadam dan Hawa Membuat mereka putus Dari penciptanya Yang tadi bisa berbicara langsung Sekarang putus Bahkan yang lebih buruk lagi Inilah menjadi awal perpecahan Perselisihan Dan pemisahan diantara manusia Yang ada bahkan sampai sekarang ini Hal tersebut terlihat ketika Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel Dimana persembahan Kain tidak diterima Persembahan Habel diterima Rasa benci kain kepada Allah Dilampiaskan dengan membunuh Adiknya Dan Tuhan melihat itu Menjadi apa? Suatu kedosa yang besar Pelajaran hari Senin Paragraf ke 3 dikatakan Lalu Tuhan melihat Bahwa kejahatan manusia Besar di bumi Dan bahwa segala kecendungan hati Selalu membuahkan kejahatan Semata-mata Sehingga ketika Keturunan daripada Kain dan Habel Menjadi jahat Apa yang dibuat oleh Tuhan? Ingat Kejahatan menyebabkan Turunnya airbah Dengan maksud Menghancurkan Dosa dan kejahatan Ketika 8 orang tersisa Yaitu Nuh istrinya 3 anaknya Dan juga 3 menantunya Apakah dosa selesai? Tidak saudara Peristiwa yang terjadi Setelah airbah Yaitu apa? Adanya ketika percayaan manusia Kepada Tuhan Yaitu dengan apa? Dengan Bersatunya keturunan Nuh Untuk mendiami Sungai Efrat dan Tigris Dimana mereka melihat Tanah itu sangat subur Bahkan dikatakan Di antara orang yang mendiami itu Ada orang Sumeria Yang sangat terkenal dengan Lempengan tanah liat Yang sangat terkenal dengan Seninya Bahkan ketika keturunan Nuh Menetap di Sinehar Maka dikatakan Mereka melupakan Allah mereka Yaitu siapa? Tuhan sendiri Janji yang telah dibuat oleh Allah Kepada Nuh Hilang begitu saja Akibatnya apa? Mereka membangun Benar Babel Yang menunjukkan Monumen Yang menunjukkan kehebatan Kebijaksanaan Dan keterampilan mereka Keinginan mereka Untuk kemasyuran dan mutasi Bencarnawari sendiri Adalah motif yang membuat Mereka jatuh Lalu apa terjadi? Allah mengocokannya Bahkan paragraf Keempat bagian akhir Dikatakan Kejatuhan Adam dan Hawa Menghancurkan Kesatuan umat manusia Dan rencana awal Allah Hal itu mengibatkan Kebingungan dalam hal Peribadatan Penjembar ruasan kejahatan Dan amoralitas Sejahat bumi Dan akhirnya Pemisahan kemanusiaan Dalam banyak budaya Bahasa dan ras Yang berbeda Yang seringkali Bertentangan satu sama lain Kenapa? Ketika itu terjadi Sudah lihat apa? Bahasa Campur baur Dan semuanya Terjadi Namun Allah punya Perencana lain Muncullah Seorang yang sangat percaya Yang tiga agama besar Yaitu Yudaisme, Kristian, dan Islam Percaya siapa? Abraham Apa yang terkeliling Abraham? Abraham Dikerah sebagai Bapak orang percaya Memberi kita Beberapa elemen dasar Yang penting Bagi kesatuan kita Yang pertama apa? Dia memperhatikan Ketakatannya Karena iman kepada Allah Abraham dipanggil Bahkan dikatakan Abraham merupakan Bapak orang percaya Yang kedua lah Dia memiliki harapan Dalam janjari Tuhan Karena iman juga Dia diam di tanah yang Dianjikan Itu seolah-olah Di suatu tanah asing Di situ dia tinggal di Kemah Isa dan Yaakub Yang turut menjadi Aliwaris yang satu ini Yang ketiga lah Dia percaya bahwa Tuhan Tuhan akan memberikannya Seorang anak laki-laki Dan satu haranti Keturunannya akan Sama banyak Seperti apa? Bintang di laut Itu pun apa? Menjadi keyakinannya Bahkan ketika Anaknya lahir Satu-satunya Ketika Tuhan meminta Untuk dipersembahkan Di gunung Moria Bukit Moria Apa yang Abraham lakukan? Dia persembahkan Namun Tuhan katakan Saya telah mengetahui Imanmu Anak domba Sudah saya sediakan Di sana Intinya apa? Abraham dimunculkan Sebagai tonggak Dari rencana Kesalahan tersebut Dimana dari keturunannya Nanti akan lahir ke bawah Hingga kepada Juru Selamat kita Pada hari Kamis Ketika Abraham Dipanggil menjadi hambanya Allah menggunakan dia Sebagai representasi Dunia ini Bahkan dikatakannya Panggilan dan pemilihan Yang merupakan Satu anugerah Allah Bahkan kasih Tuhan Yang Bagi manusia Merupakan penyebab Utama Pemulihan Israel Sebagai umatnya Apa yang dia buat? Paragraf Kedua hari Kamis dikatakan Kasih Tuhan Bagi umat manusia Merupakan penyebab utama Pemulihan Israel Sebagai umatnya Allah mengadakan Suatu perjanjian Dengan Abraham Dan keturunannya Untuk menjaga pengetahuan Tentang Allah Melalui umatnya Dan untuk Mujudkan penebusan Umat manusia Allah Ingin menjadikan Umatnya Bangsa Israel Sebagai satu pujian Dan kemuliaan Bahkan dikatakan Setiap kesempatan Rohani Hak isimewa Diberikan kepada mereka Apa yang Allah butuhkan? Penurutan mereka Kepada Undang-undang Allah Akan menjadikan mereka Keajaiban Dari kemakmuran Di harapan Bangsa-bangsa dunia Bahkan Mereka diharapkan Menjadi Wakil Allah Namun apa? Apakah umat pilihan Yang diperdikatkan Kepada bangsa Israel itu Berjalan? Apakah bangsa Israel Terus menurut? Apakah Bangsa Israel Menggunakannya? Paragraf kelima Bagian akhir kamis Dikatakan Jika menurut Mereka akan dilindungi Dari penyakit Penyakit yang menimbulkan Bencana kepada bangsa-bangsa lain Dan mereka akan diberkati Dengan kesegeran intelek Kemuliaan Allah Dan keagungan Dan kuasanya Harus tunjukkan Dalam segala kemajuan Mereka harus menjadi Sebuah kerajaan Imam dan raja-raja Allah melengkapi mereka Dengan setiap perlengkapan Supaya menjadi bangsa Yang termulia Dalam dunia ini Itulah yang dikatakan Dalam bukunya Membina kehidupan abadi Halaman 221 Nah apa yang terjadi? Sudara bisa lihat Kita akan belajar di minggu depan Bangsa Israel Akhirnya apa? Jatuh Bahkan Hari Jumat Sebagai kesimpulan Tujuan awal Dalam penciptaan kemanusiaan Adalah penciptakan Sebuah rumah tangga Lembaga rumah tangga Yang bersatu Dan hari sabat Sahabat juga dijadikan Untuk semua manusia Seperti yang ditunjukkan Dengan jelas Oleh Yesus Dalam Markus 2 Ayat 27 dan 28 Artinya apa? Hari sabat Dan rumah tangga Sahabat-sahabat Ditapkan di Eden Sebagai lambang Persatuan Lambang kesatuan Lambang kasih Bahkan Eden tersebut pun Akan bisa Ada dalam rumah kita Akan bisa Ada dalam diri kita Bahkan dikatakan bagian akhir Dalam LNG White Membina anak-anak Menjawab halaman 563 Dikatakan Rencana Allah Dalam kebaktian Dan rekreasi Bapak Sebagai imam watangganya Dan baik Bapak dan Ibu Sebagai para guru Dan sahabat-sahabat mereka Akan bisa dilakukan Kalau kita menerapkan Kasih yang semula Kesimpulannya Marilah kita Menjadikan pelajaran Mengenai penciptaan Kejadian Tuhan Dan rencana Allah Yang penuh kasih Walaupun akhirnya Dibalas oleh manusia Dengan Perpecahan Perpisahan Namun Masih kesempatan kembali Oleh karena Allah Pemujian tersebut Dengan kematian Yesus Kristus Di kayu salib Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena rahmatmu Dan terima kasih karena pengasianmu Perkati hambamu Demikian juga para sahabat kami Di tempat ini Dan juga Seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih